Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno Bisa dikatakan Infinix cukup sukses nih dengan merilis si Infinix Note 12 VIP Karena setelah saya pake HP ini kurang lebih 1 bulanan lebih HP ini tuh memberikan kesan yang positif Tapi ada segi negatifnya juga nih setelah saya pake kurang lebih 1 bulanan lebih Oke, kira-kira apa aja sih sisi positif dan sisi negatif dari HP ini Nah, di video kali ini kita bakalan nge-review ulang nih si Infinix Note 12 VIP Pertama kita bahas dari segi positifnya terlebih dahulu Positif yang pertama adalah masalah harga Disini buat varian 8x256 dibandingkan dengan harga 3,7 jutaan aja Kalau misalnya kita compare dengan HP sekelasnya di harga yang sama Jelas si Infinix Note 12 VIP ini cukup menggiurkan banget Karena variannya udah gede 8x256 Dibandingkan dengan harga yang sama cuma dapet varian 8x128 aja mungkin ya Gak cuma dari segi harganya aja Disini juga Infinix Note 12 VIP bisa memberikan tampilan desain yang bener-bener kece habis Disini kalau misalnya kalian lihat untuk bagian belakangnya ini bener-bener kayak HP kelas flagship Apalagi ada tulisan VIP yang membuat kayak HP ini tuh lebih spesial daripada HP kelas mid-range lainnya Di bagian belakangnya sendiri disini keliatan sangat solid Karena materialnya ini adalah polikarbonat Dan juga untuk teksturnya disini gak glossy Jadi gak gampang ninggalin bekas stick jari Lebih tepatnya tekstur bagian belakang ini doff Terus juga buat framenya sendiri disini udah mengotak Ala-ala seperti HP flagship banget Disini juga ngotaknya itu walaupun sangat-sangat mengotak Tapi tetap bikin nyaman kok Kalau misalnya kita pegang tanpa menggunakan casing Namun sayangnya kalau misalnya kita pakein casing bawaan dari HP ini tuh ya Rasa HP mahalnya tuh kayak hilang gitu Dan balik lagi ke HP kayak 1 jutaan Ya mungkin bisa cari casing ataupun silikon ya guys ya Ataupun hard case yang cocok buat HP ini Soalnya kalau pake hard case bawaan ya rasanya biasa aja gitu So far selama 1 bulan saya pake HP ini tuh Saya cukup puas banget lah dari segi desainnya Gak cuman dari segi desainnya aja yang sangat menarik HP ini juga memberikan kualitas tampilan layar yang bener-bener oke banget Buat desainnya sendiri disini juga udah kekinin banget dengan desain .NET Display Dan spesifikasi yang diberikan juga bisa bersaing banget nih Buat HP sekelasnya Disini buat ukuran layarnya sendiri cukup lumayan besar ya Yaitu 6,7 inch Menggunakan panel AMOLED 1 billion warna 120Hz Untuk resolusinya sendiri disini udah full HD plus alias 1080x2400 pixel Dengan kerapatan pixelnya di angka 393 ppi Nah secara spesifikasi bener-bener oke banget nih HP Karena udah 120Hz refresh rate Terus juga untuk panelnya udah pake AMOLED 100 billion warna Buat kualitasnya bener-bener oke banget Cuman ya kekurangannya gak ada HDR10 plus aja Tapi kita sadar diri lah ya Harga segini mau dapet HDR10 plus Itu fitur yang bener-bener ya flagship banget gitu loh Dan cuman bisa kita temukan di HP dengan range harga 5 jutaan aja Namun dengan spesifikasi yang diberikan dari Infinix Note 12 VIP ini Buat diajak nonton film bener-bener oke banget Layarnya keliatan hidup Disini juga keliatan tajem banget Terus juga buat scrolling-scrolling saya sangat puas Karena refresh rate-nya ini sangat-sangat ya manjain konsumen banget lah Lalu buat sekedar tiktokan aja Seperti nerd bonge Terus juga JJ Citanya Fashion Week Disini bener-bener enak banget kok Karena refresh rate-nya udah 120Hz Namun ada kekurangannya nih ya Ketika kita mengaktifkan refresh rate 120Hz Dan ini menjadi poin kekurangan dari Infinix Note 12 Kalau menurut saya Alias sisi negatifnya Nah ketika kita menggunakan refresh rate 120Hz Disini baterai-nya agak sedikit lumayan boros Bahkan borosnya ini cukup lumayan parah nih ya Kalau misalnya kita compare dengan HP sekelas harga yang sama Dan spesifikasinya pun juga sama Disini untuk kapasitas baterai-nya sih memang HP ini tuh cukup lumayan gede guys ya Yaitu 4500 mAh Tapi baterai-nya ini cukup lumayan boros Kalau kita aktifkan yang fitur 120Hz Namun kalau misalnya kita nggak aktifkan fitur 120Hz Ya untuk baterai-nya itu bertahan jauh lebih irit gitu loh Mungkin hal ini bisa menjadikan feedback untuk Infinix Biar mereka update XOS ke versi yang terbaru lagi Ya adainlah fitur namanya adjustable refresh rate mungkin ya Namun disini kabar baiknya Untuk kecepatan charging dari HP ini tuh bener-bener gila banget Yaitu 120W Wow Dan pengisian dari 10% sampai 100% itu cuma memakan waktu sekitaran 15 menit aja Gokil nggak tuh Bayangin HP 3 jutaan dapat 120W Brand mana lagi coba Kalau kita compare dengan brand sebelah yang warnanya oren Ya kita mendapatkan 120W itu cuma di harga 6 jutaan aja Tapi dengan di brand ijo ini Kita mendapatkan 120W dengan harga 3 jutaan Gak sampai disitu Disini juga udah dilindungi dengan sertifikasi to free inline Jadi bakalan jauh lebih safety Ngecas pake HP ini dengan kecepatan 120W Beralih ke bagian performa Oke untuk masalah performanya sendiri Jujurly ini gak sekenceng alias gak sengebut Fast chargingnya yang 120W ya Disini buat SOC sendiri dia pake Mediatek Helio G96 Sebenernya bagian ini saya cukup sayangkan banget dari Infinix Note 12 VIP Series Mengapa HP ini tidak menggunakan SOC Dimensity 5G aja Yang dimana bisa dipake jangka panjang Apalagi kalau misalnya dipakein Dimensity HP ini saya yakin bakalan laku keras kayak kacang goreng Yaitu menjadi PR untuk Infinix Mengapa tidak menggunakan SOC Dimensity Series Namun semoga kedepannya si Infinix Note Series Yang terbaru bakal dipake Dimensity X Layaknya si Infinix Zero 5G Buat performanya sendiri jujurly ini biasa aja sih ya Seperti layaknya pake HP dengan SOC Helio G96 Selama satu bulan saya pemakaian Ya paling saya makanya cuma buat main game Mobile Legends aja di HP ini Soalnya kalau buat main game PUBG Mobile ya Settingannya bentuknya cuma di Smooth Ultra aja Dan gak bisa lebih Namun kalau buat main game Mobile Legends disini bisa ke settingan Ultra Ya itu menjadi nilai plus juga sih dari HP ini Tapi so far untuk masalah performanya dari Infinix Note 12 VIP ini gak kentang-kentang banget kok Jadi kalian gak usah khawatir bakalan ngelay Beralih ke bagian sektor kamera Yang cukup lumayan saya impress nih dari HP yang satu ini Karena upgrade-nya itu cukup lumayan masif dari seri-seri sebelumnya Disini untuk konfigurasi kamera belakangnya Infinix Note 12 VIP memiliki triple camera Dengan kamera utamanya beresolusi 108MP, 13MP untuk lensa ultrawide, 2MP untuk lensa depth Serta 16MP untuk kamera selfie Buat hasil fotonya sendiri setelah saya pake kurang lebih satu bulanan Si Infinix Note 12 VIP ini bisa memberikan kualitas foto yang cukup lumayan oke nih Disini detailnya keliatan tajam berkat resolusinya yaitu 108MP Warnanya juga keliatan lebih soft dan gak keliatan pucat Walaupun memang agak sedikit lumayan over saturated Terus juga untuk dynamic range-nya cukup lumayan luas Kalau misalkan kita lihat So far untuk masalah kamera Menurut saya Infinix Note 12 VIP ini udah ada perubahan yang cukup lumayan masif nih Dari seri-seri sebelumnya Lalu buat hasil perekaman videonya juga Keliatan disini Infinix Note 12 VIP bisa memberikan kualitas gambar yang bagus Dan juga kalau kita perhatikan hasilnya itu sangatlah stabil Entah dari kamera belakang ataupun dari kamera depan Kesimpulannya jujur saya sangat puas lah dengan adanya si Infinix Note 12 VIP ini Karena sisi positifnya ini lebih banyak ketimbang sisi negatifnya Contohnya fitur-fiturnya yang dibawa dari Infinix Note 12 VIP ini juga sangat lengkap Seperti 120W charging Terus juga untuk layarnya udah pakai panel AMOLED 1 bilian warna Fitur NFC juga ada di HP ini Terus juga untuk masalah desainnya juga kekinian banget Jadi menurut saya ya positifnya itu lebih banyak ketimbang negatifnya dari HP ini Dan juga untuk masalah UI-nya alias XOS 10 dari HP ini juga gak ada bug Seperti di Infinix Hot 12 Yang sebelumnya sempat saya bikin video mengenai bug yang ada di HP tersebut Tapi di Infinix Note 12 VIP ini saya gak ngalamin bug serupa Waktu itu saya upload di Instastory kalau gak salah sih Ya so far saya sangat puas lah dengan Infinix Note 12 VIP ini setelah saya pakai kurang lebih 1 bulanan lebih Oke guys mungkin cukup sekian aja video kali ini Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya Bisa jangan lupa tulis di kolom komentar Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Jika teman-teman punya teman-teman punya teman-teman kita Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya Until next time Goodbye